kita selalu kasih eksklus, yang salah itu harganya pemerintah itu gak mampu padahal menangkajian yang satu persen, 12 persen jadi panjang yang salah itu kompetitor, kompetitor itu kok dateng, dia kok dateng kalau gak ada kompetitor itu enak kita aja yang salah itu hujan, kok hujan sehingga jualan esaya gak laku gak ya enak laki disini ya ya enak laki disini ya saya kira ngaku kan wipu disini disini sama yang jadi problem sekarang, bukan pemerintahnya bukan pemerintahnya, bukan akses tapi seneng kali, yang jadi problem adalah siapkah kita untuk berada tansi dalam bisnis kita yang jadi problem maukah kita bener-bener memahami tentang bisnis kita maukah kita bener-bener mendengarkan ke lingkar kita apa yang dibutuhkan oleh customer kita apa tetapan begit atau mengalir? dan business apa mau menarik, customer tidak butuh produk kita customer tidak butuh produk kita yang dibutuhkan customer, permasalahannya terselesai pertanyaan sebenarnya apakah produk kita mampu menyelesaikan masalah customer? apakah produk kita mampu memenuhi harapan-harapan customer? ini yang jadi baik semakin kita mau bertindaknya yang jadi problem apa? kita berasal puas bisnis kita baik-baik aja kita berasal puas untuk membuat bisnis kita apa yang bisa jadi? kita berasal puas untuk membuat bisnis kita kita berasal puas untuk membuat bisnis kita kita berasal puas dengan bisnis kita sendiri tiba-tiba komunikasi tiba-tiba lingkungan anda bisa kita kasih alasan? bisa kita excuse tentang covid yang datang? mas, punya apa? belum datang-datang lagi ya? hmm? enggak apa? iya tadi 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 tiba-tiba kusaknya gini dia dirimu cuman kusaknya kusaknya di depan lain tidak ada tembak? iya Seberapa sering kita dengarkan keluhan customer Kalau ngantar makanannya itu Moh maaf ya Pak Makanan enak Sebentar lagi nanti saya keluar ke bawah Terima kasih Karena komplain customer Bukan menuritik gitu Tapi komplain customer Sebenarnya dia sayang Kenapa saya? Karena dia masih komplain Kalau dia mau komplain Yang 80% orang yang komplain Kemudian dia gak menyenangkan apa yang sudah dilakukan Dia akan posting ke sosial media Dia mengatakan dia happy berada di tempat kita Dia happy dengan produk kita Kemudian kita salahkan customer kita Pertanyaannya Sudah enggak kita dengari Sebenarnya customer kita lagi pengen Customer kita lagi pengen Bel, gak ada mic ngga Bel? Hah? Oh mau bilang Bisa kita bawa speaker Bisa menyesuaikan ya Pak Jesus Kan tokoh utamanya bukan mic Eh kakaknya Lokomotif Kretapi Kretapi Iya Bisa Satu lagi kak Bisa Satu lagi kak Ada yang mau mobil Bisa kakak Bisa kakak Bisa kakak Bisa kakak Kenapa? Yang dia beli sesuai yang espek Kasih Kasih Kata customer apa? Bisa 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 Dibawa Dibawa Sesuai espektasi Bisa bilang apa? Fals melebihi ekspektasi kita akan performa yang baik kepada melakukan penilaian kita jadi atas tugasnya apa? kita kepada tim kita tugasnya yang kita own kan? sebagai apa? lokomotif lokomotif? kereta? keretapi indonesia kecepatannya berapa? bus 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 340 km per jam keretapi indonesia berapa? tegak cepet gak? kenapa gak cepet? karena yang tau yang terbang adalah owner nya saja sehingga owner nya oh kenapa gak? owner nya nari ngareng ngelom itu berapa kecepat? oke ketiga berapa kecepatnya? terbitnya sesuai makanya terbitnya sesuai Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oh biasanya kita kasih Tidak apa-apa 30% Tidak apa-apa Perjalanan bisnis Tapi yang ketiga Terakhir adalah 20% Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh Ini pengusiannya juga Bipang manajemen Sampai itu ganti cuma satu sur Saya pengen bantu Pengen ngasih gaji Tapi saya Usaha kita kecil Kita jauh banget Kita bertemu banyak Tapi suatu ketika Saya pengen Hari minum gaji satu setengahnya jadi di hotel Tapi suatu ketika Engkau akan jadi kepala pokok Yang saya bisa gaji lebih daripada WMR Dan saya bisa membuat dirimu Target kita bersama Engkau bisa mengerjakan Kedang-kedang 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 sama-sama Tapi sering Atau mimpi Atau kita pada perusahaan Sudah tak Persistam dengan bank Heee Ukur karyawannya Ukur karyawannya Ukur karyawannya Pakai KPI KPI dihadirkan dengan SOP dan sistem Sudah ada belum? Nanti berang-barang kita berada Eh KPI bukan menilai perusahaannya KPI menilai apa? KPI bukan menilai karyawannya Maaf tapi menilai apa? KPI bukan menilai karyawannya Tapi menilai apa? KPI bukan menilai apa? KPI bukan menilai apa? KPI bukan menilai apa? KPI bukan menilai karyawannya Sekarang saya mau tanya teman-teman Ini karyawannya Dasarnya Sebelum kita bahas Ya teknologi dan strategi Yang saya bahas Yang prinsipnya Saya mau tanya Kalau di bayangan kota ini apa? Bantai 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 Budaya 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 gimana? Budaya Kental 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 Ada yang gak cahaya segitu Kental Budaya hindunya Budaya hindunya Kental Maaf maaf sebelumnya Ada yang sudah pernah ke Bali? Belum Yang sudah pernah boleh angkat tangan? Belum Yang belum Yang sudah pernah ke Bali? Saturan Saturan Tunjuk tangan aja Gapapa Saya juga belum pernah masalahnya Saya kali di tipi-tipi Seru ya? Apa yang seru di Bali? Seru Apa yang seru di Bali? Seru Lihat buli Lihat buli 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 Seksi-seksi Tentang Lanteng Oh iya Ya Value yang hadir dengan kenyamanan Bek itu tempat Dari sisi pelayanan Maka pizza harus berubah Jadi Kalau ingin beli pizza Yang langsung dibakar makan dan sebagainya Dengan dimana? Menyak Sebab Itulah kenapa PES ukurannya lebih kecil daripada pizza Kenapa? Kenapa? Karena PSD Jualan pizza Biar pizzanya cepat makan Karena 30 menit Targetnya sampai ke rumah customer Kalau gak sampai 30 menit Apa kata PSD? Apa kata PSD? Gak perlu bayar Kenapa? Saya ngalami ini Gak bisa di PSD Dan suatu problem Saya datang komplek Diganti yang baru Padahal pizza di satu lagi gak habis Tinggal tinggal 3 dan 4 Ih ini salah Saya baru pulang ke rumah Anak saya makan pizza Kok gak ada pizza yang saya inginkan? Gak bisa Bawang PSD Saat kita tahu Pengen bangun apa? Saat kita menanangkan prinsip Terhadap iri kita Dan orang yang berada di bawah kita Sehingga ada atau tidak ada kita Ada sebuah kacer Ada sebuah nilai Yang terus ditumbuh Ada atau tidak ada kita Restoran kita Customer merasakan hal yang sama Ada atau tidak ada kita Kita rasanya sama Ada atau tidak ada kita Kita selalu bertumbuh seluruh dengan tim kita Apa yang menentukan? Apa yang menentukan? Berarti Jogja Apa yang menentukan? Kalau contoh apa yang ingin kita Tanpukan kepada Perusahaan Maka bukan SOP dulu Bukan GPID Tapi apa? Prinsip-prinsip apa yang kita Pengen tanamkan kepada Seluruh tim kita Dan dalam diri kita Perusahaan kita Pengen diceritakan apa? Pengen diceritakan apa? Orang akan ingin bisnis kita Maka orang ingin makan apa? Maka orang akan ingin apa? Dengan salatnya Yang akan menghasilkan pendapatan berapa kali ini Pak? 4 Yang menyebabkan harga pertumbuhan Daripada investasi dalam bisnis kita 12 kali lebih cepat Keuntungan bersih 700% lebih dibandingkan Perusahaan yang budayanya ya Tidak 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 Maka ini lah yang menghadirkan bisnisnya Atau? Tidak Prinsipnya apa yang ingin kita Tanam sampai dari bawah Mungkin semua dah Ini apa namanya? Yang ini Yang ini Apa yang di pelajari dari Jai? Di tahun 2020 mengalami kerugian 823 kuartal matahari sebesar 25 persen Menutup seluruh gerainya di tahun 2021 Jaya matahari mengalami kerugian 1T Arma sarannya, jumlah pelanggan yang mencoba belanja omni Beli online, ambil offline meningkat 28 persen Sementara belanja kebutuhan sehari-hari Secara online yang diantar ke rumah naik 57 persen Sebanyak 56 persen pelanggan bercana akan meneruskan jaya belanja ini Bahkan setelah pandemi berakhir Bener? Bener Berapa banyak? Jualannya? Honor Inilah yang mengalahkan jaya dan matahari Dua ini Apa namanya? Alphama dan matahari Perhatikan, apa yang terjadi? Menurut Sun Lee, anilisa pasar dan empurin Di saat COVID-19 ekonomi menjadi resum Dan membisi minimarket lokal tumbuh pesat Dan menjamur di berbagai kota dan kebupatan Indonesia Sampai saat ini Menambah 64 grade di tahun 2020 Berapa tahun yang lalu? 1004 grade di tahun 2020 Pertanyaan ini Apa yang menyebabkan hal yang lalu? Terima kasih Dan menyebabkan harapan konsumen Retail warna-warnanya Umpul dalam persaingan Fokus Saya pengen jadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail Saya pengen Dari sebuah tujuan Manajemen Laba bukan tujuan akhir Dari sebuah tujuan manajemen Tetapi Apa yang membuat tujuan akhir Yang menjadi tujuan akhir? Yang menjadi tujuan menyebabkan hal yang menjadi tujuan akhir Bukan hal Laba bukan tujuan akhir Tapi apa yang menjadi tujuan akhir adalah tujuan Apa tujuan akhir? Apa tujuan akhirnya? Apa tujuan akhirnya? Enggak Kita Yang jadi teknisinya? Kita juga Autopilot? Enggak Sementara boleh? Enggak Yang jadi CS nya? Customer service nya? Kita Nanti dibuat lagi Yang wasa customer? Kita Kita Gak apa Sementara Enggak Tapi suatu ketika Kita pengen scale up lebih baik lagi Bukan karena kita Karena bukan satu lokomotif Tapi ada lokomotif lain yang mau bergerak ke kita Kenapa? Dia tau Penjeloknya Heeh Pilar mau kemana? Gak tau mau kemana Yang penting ada yang sawatnya Nyape gak karewan gila? Nyape gak tim gila? Kenapa gak? Kenapa gak nyape? Kenapa gak nyape? Kenapa gak nyape ya? Kita pilot nih Tiba-tiba kita pengen ganti pilot kita Kita pengen jalan-jalan Ganti sama co-pilot Kenapa? Karena co-pilot nya tidak tau Mana Karena kita tau Boleh besarnya Maka kita tau Target tahun ini Apa yang mau kita cari? Aga Boleh besarnya Terpenuhi untuk menunjukkan misi-visi maka perlu culture, transformasi, behavior, value, belief maka perlu strategi bisnis, strategi, struktur, sistem untuk kita eksekusi ke depannya membawa, apa kata Wall Disney? membawa kebahagiaan kepada jutaan umat apa misi Wall Disney? teman-teman, apa misi Wall Disney? ini bisinya, apa misi Wall Disney? apa kata bisinya? bisnis Wall Disney, Disneyland semua Marvel, Disneyland, studio, dan sebagainya seluruh bisnisnya, atas nama, PC-nya yaitu apa? membawa kebahagiaan kepada manusia ada kapal pesiar, ada piler, ada ruang studio, dan sebagainya apa kata orang banduk yang ada di Disneyland? salah ada anak-anak ngambil apa kata 27? Pergilah sejauh mungkin agar merasakan betapa nikmatnya burung bersama 27. Pergilah sejauh mungkin agar merasakan. Yang kedua, temukan goal besar perusahaan kita yang menjadi V, visi. Culture isinya apa? DNA, prinsip yang taknya kita lakukan. Visi, bagaimana cara kita menyampaikan misi, diperlukan apa? Misi, misi adalah cara menjalankan segala sesuatu dan apa yang ingin kita capai dan kita lakukan. Agar apa? Agar visi terhujudkan. Misi, siapa sih karakter orang yang mampu menjalankan visi ini? Orang seperti apa yang menjalankan misi kita untuk menjauhkan visi? Tipe orang seperti apa karakternya? Value apa yang tertanam di dalam, internal, dan dirasakan di luar? Namanya apa? Gel, visi, 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 fake, value. Value! Kita perlu team. Gak bisa superman. Perlu apa? Super team. Maka film terlaris bukan Iron Man. Tapi apa? Film terlaris bukan superman. Tapi apa? Efek. Kenapa? Karena yang bermain seluruh jagoan-jagoannya Maka yang kita perlukan apa? Super team Maka kita perlu keeper Kita perlu back Kita perlu tengah, kita perlu striker Maka tahu tanggung jawabnya masing-masing Maka turunlah apa namanya? Struktur organisasi Yang di dalam struktur organisasi adalah Di dalam struktur organisasi Tentukan keeper-nya, tentukan back-nya Tentukan tengahnya, tentukan striker-nya Tugas kita jadi coach atau pelang RATE Di dalamnya ada apa? Prinsip yang pengen kita gunakan Di dalamnya apa? Ada harapan kita Dibahas di area pertama Oke? Yang kedua Apa? Apa goalnya yang ingin kita sampaikan Dari sebuah bisnis kita? Dalamnya ada sebuah Visi keusahaan Mengantarkan Perjalanan Senyaman mungkin Pergilah sejauh mungkin Agar merasakan betapa nikmannya Bagaimana merasakan betapa nikmannya Jauh pulang Maka kami memberikan pelayanan terbaik Yang mampu menyentuh arti customer Maka yang ketiga apa? Misi Misi Cara untuk memwujudkan sebuah visi-visi kita Strategi apa yang setiap kita akan Rencanakan Untuk kita cari Misi Selanjutnya apa? Sampai 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 Bagaimana posisi dia Soalnya ini apa? Sampai 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 Sotong target tahunan Bulanan Mungkin yang mana-mana sotong Yang lain ya Dungkus kakakmu Visi Kalo kakak bilang target Target bulanan Tahunan itu yang kakak turunkan Saya mau capai visi di sana itu berapa tahun Itulah di dalam strategi visi Misi yang tadi harus selesaikan Untuk capai di sana Iya Ditanya bisnisnya mau kemana gak tau Nggak tau Biarkan seperti air mengalir Nanti ngalir ke set di tem Berita apa-apa Kemua people juga Gerti apa? Yang mampu menjalankan Yang mampu menjalankan misi Untuk menghujudkan Visi Dirasakan yang menemang dilakukan yang menemang dirasakan di hukus? hukus itu namanya? namanya? seli seli iya 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 aku kan di dalam dirasakan di luar maka pastikan nyaman kurang di dalam bukan hanya tentang roda tapi internal di dalamnya mampu kita agirkan kenyamanan pengen ceritanya apa di progresisi Kosmetik kita. Profesional. Kosmetik kita tetap percaya plastik. Pertanyaannya sudahkah karyawan kita di dalamnya mampu diberikan kepercayaan? Mengasihkan produknya yang terus improvement. Pertanyaannya apa yang terus improvement. Tim kita mampu memberikan kita wadai untuk terus melakukan continuous improvement di produk kosmetik kita. Karena pemimpinnya, karyawannya punya ide, iya harganya malah nggak bisa, nggak bisa continuous improvement. Jangan ada yang aneh-aneh di rosak, aneh-aneh-aneh. Tapi dia ingin sampaikan produk kami akan jadi produk yang akan jadi solusi bagi customer, dan jadi kreatifitas bagi customer untuk karena produk kami banyak. Tapi di dalamnya nggak ada value continuation improvement. Maka value itulah yang nanti masuk ke dalam struktur organisasi. Apa struktur itu? Menemukan, mempersiapkan tiri terjadi yang kita punya untuk mencapai misi, memujudkan misi. Tiri itu harus punya karakter. Karakternya namanya? Karakternya namanya? Karakternya namanya? Karakternya namanya? Karakternya namanya? Sampai kalau kita tuh. Karakternya namanya? Hadir, hadir. Apakah? Karakternya? Kira-kira. 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 Lius? Bagus Kita nyanyi pimpin Walaupun CS nya namanya Siapa namanya? CS nya Naewa Handphonenya sih yang dikit amat kecil siapa namanya? Naewa juga Yang tukang masa? Naewa lagi Yang cuci pilih? Naewa lagi Yang jadi pemimpin? Naewa lagi Yang ngapain? Apa yang gitu? Yang ngatur uangan? Naewa lagi Tapi paling tidak Naewa tau Dia kerjakan apa jam segini Dan sedang melakukan apa jam segini Walaupun kita bukannya Maka gua langsung ke organisasi Walaupun namanya Naewa Sehingga apa? Kita tau Fokus utama kita di bisnis Sedang kerjakan apa, di time apa Pukul berapa, hari apa Sehingga kita gak bingung mengerjain Di dalam Terus itu ada job disk Setiap job disk mengampengaruh sebuah pending Di dalam job disk ada apa? Sopi Sehingga jobbis itu sesuai dengan patah aturan kerganya Di dalam resopi ada apa? Di dalam resopi ada apa? Resopi itu aturan Resopi itu aturan Tau tak, resopi itu aturan Kita pilih Fungsinya ada apa? Enggak? Untuk memastikan pertumbuhan perusahaan Kita harus memberikan feedback dan cross-check perusahaan kita Sekarang posisinya dimana? Ditentukan dari mana? Sekarang posisi perusahaan kita sudah selesai dimana? Di tata budaya perusahaan Dan pengelolaan karyawan Sehingga orang bayaran saya ini Sehingga orang bayaran saya Gak bisa ngelayangi orang ini Maunya sehari-hari aja Pertanyaannya, karyawannya disuruh nembak Pertanyaannya sudah ngajarin nembak belum? Belum Sudah diajarin prinsip nembak belum? Belum Sudah ngajarin nyahapan dia nembak belum? Belum Kemudian disalahnya siapa? Bisa jadi yang beratas siapa? Bosnya Bisa jadi yang salah? Bukan anaknya? Maka Bukan uh Maka Mama dan orang tuanya lah ini bukan lagi dalam karantia dan kau ini ga lagi beramah wah rata bulan empat sebanyak-banyak ini mencet ini yang kedua kedua, tiga empat kelima struktur, organisasi ke enam ke tujuh 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 belum Terima kasih Pertanyaannya kita sudah sampai di mana? Struktur Atau isinya copy paste dari perusahaan lain? Semua orang nomor satu, kita nomor satu juga Tapi juga membawa? Starbuck jualan apa? Coffee Starbuck menjual apa? Experience Yang dijual apa yang akan tanya? One coffee, one experience Itulah yang diangkat menjadi devisinya Starbuck Di tahun 2023, dua ribu usahaan coffee Gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai sebuah organisasi Atau gambaran mengenai masa depan yang ingin dicatakan dari bisnis kita Apa kata Stephen Coffey? Visi adalah apa yang kita lihat? Gambaran ketika kita menutup mata kita tentang bisnis kita Yang menekankan pentingnya memiliki gambaran mental yang jelas tentang masa depan yang kita inginkan dalam bisnis kita Apa Peter Drucker? Visi merupakan jawaban dari pertanyaan Apa yang kita coba capai untuk pelanggan kita? Ia juga menekankan pentingnya visi sebagai panduan bagi sebuah organisasi Mengapa visi perusahaan? Menjadi arah tujuan mendorong pertumbuhan menjadi sumber motivasi Menyatukan frekuensi Tahu di arah tujuannya Seperti apa? Mendarikan apa yang menjadi target utamanya Menjadi faktor penggerak motivasi kepada sumber kariwat Sehingga Pak? Seperti rel kertapi Lari yang gak ada yang ke belakang Semuanya larinya ke depan Menyatukan frekuensi sehingga terirama Jadi depresasi visi yang kuat dan unik dapat membedakan perusahaan dari para pesaingnya Sekarang Buatlah visi perusahaan kita Bagaimana membuatnya? Apa yang pertanyaannya? Jawab pertanyaannya Apa yang membuat bisnis anda unik? Siapa target pasar kita? Bagaimana terakhir industri dan pasar dapat mempengaruhi visi kita? Apa kebutuhan atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi? Ingin dikenal seperti apa? Bisnis kita Baik kekualitas Apa kegunaan kompetitif yang anda miliki Tuh Pertama apa? Pahami DNA bisnisnya Sudah dijawabnya semalam? Sudah? Kita lanjutkan Semalam sudah dijawab visi perusahaan? Hari pertama sama Bang Yogi? Wih! Apa misi? Visi Pencapaian yang diinginkan Dari 10 atau 20 tahun ke depan Apa dampak yang ingin anda buat di industri masyarakat atau dunia? Tentukan aspirasi jangka panjang organisasi perusahaan anda Bagaimana cara membuat visi? Gunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah Ingat Visi harus memotivasi Menginspirasi Seluruh tim Visi harus cukup spesifik Agar memberikan arah yang jelas namun fleksibel Untuk memungkitkan adaptasi Sebuah visi harus mampu motivasi dan menginspirasi stakeholder Sebuah visi harus mudah di? Pahami Berarti ada DNA bisnis pertama DNA bisnisnya jelasin tentang bisnis sama Yang kedua Apa yang ingin dicapai dalam turun waktu 20 tahun yang akan datang Atau target tahun yang anda capai? Dua Dua Yang ketiga Apa? Mengandung kalimat Motivasi yang mampu menyatukan Nah Frequency Ulang lagi Apa? DNA Apa? DNA Nah Kedua Jangan panjang Jangan panjang Target kedua Ketiga Apa? Kalimat yang memotivasi Membangun kalimat yang memotivasi Serta menyatukan Frequency Siap? Sekarang Buatkanlah Visi daripada perusahaan kita Dengan empat kategori tadi Apa? DNA bisnis Mampu memotivasi Menyatukan energi Kemudian apa? Mungkin tercapai Targetnya ke depan Dinginkan di masa depan Dan sebagainya Baik itu sifatnya kualitatif Kualitatif seperti 27 trans Atau seperti martabak tadi Ada angkanya Kuantitatif berarti Kualitatif itu kualitas Kuantitatif itu Ada nilainya Ada angkanya Maupun merasa lebih baik dari tempat yang lain Itu Pomper Sekarang Buatkan PC Daripada perusahaan itu Semuanya sudah Terima kasih